Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan kasih tutorial cara edit video menggunakan aplikasi Pilmorago Teman-teman bisa download melalui Google Play Store dan kita juga bisa berlangganan Pilmorago Premium yang bebas logo atau tanda watermarknya Untuk harganya itu Rp23.000 per bulan, tapi kalau teman-teman mau lebih hamat bisa ambil yang satu tahun sekitar Rp200.000an gitu Oke ini aku udah masuk ke aplikasinya, yang pertama kita pilih proyek baru, nantinya kita akan langsung diarahkan ke galeri Nah disini teman-teman tinggal dipilih aja potongan video yang mau teman-teman edit Ini aku ambil 10 contoh potongan video dulu ya teman-teman, terus langsung aja kita klik next Nah ini kita tunggu aja sampai semua videonya itu masuk dan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Setelah semua videonya masuk dan tampil seperti ini, maka itu tandanya kita sudah bisa mulai mengedit Nah aplikasi Pilmorago ini gampang banget buat kita gunain Jika kita ingin memotong video ataupun membuang bagian video yang kita rasa kurang bagus itu gampang banget Kita tinggal klik aja video yang mau kita edit, terus kita klik bagian tengah yang ini Nantinya videonya itu akan terbagi dua Nah teman-teman tinggal ditarik aja seperti ini Sampai dimana teman-teman ingin menghapus ataupun memotong videonya Teman-teman tinggal atur aja Mau memotong ataupun membuang videonya itu di bagian awal, di bagian akhir, ataupun di bagian tengah Kita juga bisa menambahkan transisi antar video Kita klik bagian ini, maka akan muncul beberapa transisi yang tersedia di aplikasi Pilmorago Di sini tuh banyak banget pilihannya, teman-teman bisa sesuaikan sama selera teman-teman ya Jika kita sudah berlangganan Pilmorago Pro, maka transisi yang tersedia akan lebih banyak Transisi yang berlogo ungu ini bisa kita gunakan jika kita sudah berlangganan Pilmorago Pro Kemudian kita juga bisa menambahkan musik atau lagu pada video yang akan kita edit Nah ini kita klik bagian ini, add musik Aplikasi Pilmorago menyediakan banyak pilihan musik yang bisa kita gunakan untuk video kita Tetapi musik yang tersedia ini harus kita download terlebih dahulu, barulah bisa kita gunakan Selain menggunakan musik yang disediakan oleh aplikasi Pilmorago Kita juga bisa memakai musik dari galeri HP kita Nah ini kita klik aja from device, nanti akan muncul beberapa lagu yang tersedia di galeri kita Musik yang tersedia di aplikasi Pilmorago ini sudah bebas klaim hak cipta Sehingga kita tidak perlu khawatir akan terkena copyright jika menggunakan musik dari aplikasi Pilmorago ini Selain menambahkan lagu, kita juga bisa menambahkan rekaman suara Kita klik aja lambang microphone dan kita klik tombol merah jika kita ingin mulai merekam Setelah selesai, kita klik lagi tombol merah dan kita bisa atur volume yang kita inginkan Nah ini aku kasih volume pool aja biar suara aku terdengar jelas Selain menambahkan rekaman suara, kita juga bisa menambahkan teks pada video kita Nah ini kita klik aja huruf T untuk teks Lalu kita ketik aja teks apa yang ingin kita masukkan ke dalam video kita Nah biasanya aku masukkan nama channel youtube aku untuk teksnya Kemudian kita tinggal atur aja untuk pemilihan font, warna, style dari tulisan yang kita masukkan Kita juga bisa atur untuk letak dari teksnya dan juga ukurannya Biasanya aku letakkan nama channel youtube aku di bagian pojok kiri atas Nah ini kita juga bisa atur mau seberapa lama teksnya itu akan muncul Ataupun full satu video selama durasi video kita diputar Kita tinggal atur aja Aplikasi filmuragu juga menyediakan banyak pilihan Teman-teman bisa sesuaikan aja sama selera teman-teman Nah ini bisa kita download terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita gunakan Kita juga bisa menambahkan stiker agar video kita semakin lebih menarik Nah aplikasi filmuragu ini menyediakan banyak sekali pilihan stiker Teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera dan kebutuhan dari video yang mau teman-teman buat ya Kita juga bisa menambahkan efek pada video kita Agar menjadi lebih menarik Aplikasi filmuragu menyediakan banyak sekali pilihan efek yang bisa kita gunakan untuk video kita Kita juga bisa menambahkan foto ataupun video di dalam video yang kita buat Jadi jika kita mau memberikan satu contoh barang atau satu contoh video Nah ini bisa kita masukkan seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa atur posisinya dan juga ukurannya ini bisa dipotong juga Klik aja di bagian fotonya seperti ini Nanti bisa kita atur untuk posisinya, ukurannya dan juga tingkat kecerahannya Kita juga bisa mengatur untuk tingkat kecerahan dan juga kontras dari video kita Disini banyak banget pilihannya Teman-teman tinggal pilih aja dan diatur sesuai selera Untuk format ataupun ukuran video kita kita juga bisa atur ya teman-teman Nah kalau untuk youtube ini aku pakai yang 16 banding 9 Setelah selesai edit kita langsung aja pilih export Dan kita pilih resolusi 1080 sesuai standarnya youtube Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai Setelah selesai maka video kita sudah bisa kita upload Oke itu dia tadi tutorial cara mengedit video menggunakan aplikasi filmuragu Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman ya Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini dan share ke sosial media kalian Sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye bye